Halo semuanya, aku Rian, lagi lagi channel aku. Udah banyak banget episode hormat yang ngebahas tentang video-video creepy, penampakan, poltergeist di tempat-tempat kayak sekolah, rumah, rumah sakit, basement, bahkan sampai kantor polisi. Tapi gue sama sekali belum pernah ngebahas video-video creepy dan penampakan yang terjadi di restoran. So gak usah lama-lama, episode hormat kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas 5 penampakan terseram di restoran terangker. Video yang pertama ini berasal dari sebuah postingan Reddit yang agak misterius. Karena gue sama sekali gak berhasil buat dapetin info di mana kejadian ini terjadi dan siapa orang yang ada di dalam video ini. Video ini berasal dari rekaman 2 kamera CCTV yang ada di sebuah restoran. Yang sepertinya dia ambil waktu malam hari ketika restoran ini udah tutup. Satu kamera berada di tempat penyimpanan makanan dan satu lagi berada di ruang makan. Di video itu terlihat ada seorang pelayan wanita yang bersiap untuk mengepel restoran ini. Tapi pas dia udah siapin pel-pelanya, tiba-tiba ada kejadian aneh yang terekam di kamera. Terima kasih telah menonton! Di tengah video terlihat dengan jelas pel-pelan itu seperti gerak sendiri. Tapi gue rasa itu hal yang wajar ya. Bisa aja tongkat pel-pelannya memang jatuh sendiri. Gak lama kemudian pas mbak pelayan ini lagi beresin salah satu meja, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang ngejambak rambut doi dari belakang. Coba deh kalian perhatiin pergerakan rambut mbak ini. Rambutnya itu kayak kedorong semua ke belakang. Jadi kayak bukan kejambak. Tapi menurut gue lebih kayak ketiup angin dari arah depan. Tapi kejadian ini kan ada di dalam ruangan. Angin dari mana bisa sekuat itu ngedorong orang. Ada seorang manajer dari New Talbot Bar di Inggris bernama Ajay Chauhan. Suatu hari dia lupa di mana dia terakhir kali naruh HP-nya. Sampai malam hari dia udah siap-siap buat nutup barnya. Dia cari-cari HP-nya tapi masih gak ketemu. Seingat doi, dia naruh HP-nya itu terakhir di salah satu sofa di bar itu. Akhirnya dia coba buat cek rekaman CCTV. Tapi ternyata dia justru nemuin sesuatu yang terekam di kamera CCTV itu. Setelah nonton video yang barusan, pertama kali dia kira HP-nya itu jatuh di bawah sofa. Tapi pas dia cari, HP-nya masih gak ketemu. Terus dia cek lagi rekaman CCTV yang tadi. Dan dia perhatikan baik-baik, pergerakan handphone-nya itu kayak aneh banget. Kayak bukan jatuh karena gravitasi. Tapi kayak ada yang narik ke bawah. Pas kejadian itu terjadi, sama sekali gak ada orang di pub itu. Setelah berapa tahun berlalu, sampai sekarang HP Ajay ini masih belum ketemu. Akhirnya si Ajay ini udah ikhlasin handphone-nya yang ngilang tadi. Ajay percaya kalau tempat dia bekerja ini, diantui oleh arwah pemilik sebelumnya yang tewas di tempat karena serangan jantung. Gue yakin banget sih, kejadian ini bukan video fake atau video settingan. Karena sempat diliput juga sama media nasional di Inggris. Tapi masa iya sih? Setan suka nyolong HP. Poltergeist. Ada sebuah rekaman kamera CCTV di Jimmy's World Grill & Bar. Dimana di video itu terekam ada sebuah fenomena poltergeist. Yang terjadi ketika restoran ini sedang ramai pengunjung. Bahkan semua pengunjung restoran ini sempat kaget dengan apa yang terjadi. Perhatikan video ini baik-baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada banyak fenomena poltergeist yang terjadi persis sesaat setelah wanita itu pergi meninggalkan meja makan ini. Mulai dari kain lap yang bergerak sendiri, kertas menu yang bergeser, kursi yang terseret ke belakang, dan puncaknya ada piring yang terlempar dari atas meja makan. Dan pastinya suara piring jatuh itu kencang banget. Semua pengunjung yang duduk jauh dari meja ini pun sampai noleh ke arah sumber suara itu. Nah ini nih yang bikin gue yakin kalau video ini real. Tapi video ini di-upload ke channel resmi dari restoran ini. Menurut gue itu aneh banget sih. Masa ada restoran yang ngepromosiin kalau restorannya itu angker? Dan ada fenomena poltergeist yang terjadi di situ. So gimana menurut kalian? Real or fake? Next. 700 tahun Nah video yang berikutnya ini merupakan satu rekaman CCTV yang menurut gue cukup ekstrim. Ada sebuah restoran dan pub di Inggris yang usianya udah lebih dari 700 tahun. Dan didirikan sejak tahun 1251. Yang bernama You Old Demon Inside Pub. Pub ini udah dinobatkan sebagai pub tertua keempat di Inggris. Dan pastinya karena usianya yang udah tua terkenal sangat angker. Persis pas hari Valentine 14 Februari 2014. Kamera CCTV di pub ini merekam sebuah kejadian yang sangat aneh. Yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian aneh itu terjadi ketika pub ini udah tutup. Keesokan harinya jam 6 pagi kamera CCTV itu berhenti ngerekam. Kayak udah gak bisa ngerekam lagi. Dan pas karyawan pub ini ngecek rekaman CCTV terakhir kemarin malam. Karyawan pub itu sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan. Mulai dari lampu yang berkedip, bayangan hitam yang seperti modern mandi di tembok. Sampai ada siluet bayangan orang yang memakai jubah berwarna hitam yang muncul di balik meja bar. Bahkan tetangga di sekitar pub itu juga sempat denger ada suara seperti botol-botol minuman yang dilempar pas kejadian itu terjadi. Sosok bayangan berjubah hitam yang muncul di balik meja bar itu penampakannya jelas banget. Munculnya itu kayak flickering atau berkedip karena efek dari lampu di ruangan itu. Pemilik hotel itu percaya kalau sosok itu adalah arwah dari James Stanley yang merupakan salah satu petinggi di kerajaan Inggris pada awal abad ke-16. Dia sempat menginap di situ dan menghabiskan detik-detik terakhir dalam hidupnya sebelum keesokan harinya dia dihukum mati dengan cara dipenggap. Ada sebuah video yang berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV di Coral Cafe, California, Amerika Serikat. Mungkin bisa jadi ini adalah video paranormal dan penampakan pertama yang di-upload ke Youtube. Video ini pertama kali di-upload ke Youtube pada Oktober 2006. Sedangkan Youtube aja baru ada tahun 2005 kan. Di video itu terekam ada sebuah kejadian yang aneh pas salah satu pelayannya mencoba untuk membersihkan kafe ini jam 4 subuh. Kayak ada sebuah bayangan yang mencoba untuk menyerang dan mengikuti pelayanan ini dari belakang. Kalian bisa lihat ya rekaman video yang tadi itu berasal dari 3 kamera CCTV sekaligus. Yang ada di beberapa ruangan yang berbeda. Nah bayangan abu-abu dan kehitaman yang muncul di video yang tadi. Kalau itu cuma efek pantulan cahaya, serangga yang nempel di lensa, glitch dari kamera, pastinya gak mungkin nongol di 3 kamera CCTV kan. Di frame terakhir kalian bisa lihat bayangan ini kayak deket banget sama bapak ini. Tapi anehnya video itu cuma berhenti sampai disitu doang. Bisa aja sih video ini di-edit. Menurut gue cukup sulit ya ngedit video kayak gini di tahun 2006 loh. Kalau video ini di-upload di tahun 2020, gue pastiin kalau video ini video fake sih. Tapi pertanyaan gue, kenapa pas frame terakhir penampakan itu kok posenya kayak gini? Seolah kayak bayangan itu mau meluk bapak ini dari belakang. Dan banyak komen-komen yang gue bacain malah ngetawain video ini. Dan nganggep video ini cuma bercandaan. Karena kalau gue perhatiin di frame yang terakhir itu juga ekspresi bayangan itu kayak kocak banget men. Oke guys, itu tadi 5 penampakan di restoran terangker. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan follow juga Instagram gue di atoponwantravel. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax